Riang Prasetya Ketua RT 011 RW 3 Jalan Niaga Blok Z4 Utara Peluit Penjaringan Jakarta Utara mengingatkan dua politisi PDIP untuk tak bermain politik di wilayah tersebut. Riang nekat melawan dua politisi PDIP yang berkunjung menemui pemilik rukuh yang kena gusur karena mencaplok lahan FASOS Fasilitas Umum atau FASUM pada Sabtu 27 Mei 2023. Kedua politisi PDIP tersebut adalah Darmadi Duryanto, anggota DPR RI, dan Gandhi Suwondo, anggota DPRD DKI Jakarta. Menurut Riang, kedua politisi PDIP tak izin padanya saat ingin menemui pemilik rukuh. Kritik keras kemudian dilayangkan Riang kepada keduanya. Ia meminta agar Darmadi dan Gandhi tak coba-coba untuk bermain politik di lingkungannya. Hal itu dikatakan Riang kepada wartawan di Jalan Peluit, Karang, Celita pada minggu 28 Mei 2023. Riang juga ingin agar kasus pelanggaran tata guna lahan ini diselesaikan oleh pemerintah. Sebab apa yang dilakukan oleh para pemilik rukuh itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara. Tak sampai di situ, Riang juga ingin agar permasalahan ini tak melebar menjadi urusan UMKM. Riang menegaskan bahwa pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplot bau jalan dan saluran air, bukan seluruh rukuh yang berdiri harus dibongkar. Dalam kunjungannya, Gamini Suwondo mengaku menemui para pemilik rukuh yang mencaplot bau jalan dan saluran air tersebut untuk menggali informasi lebih dalam. Kedatangannya kesana sebagai respons atas aduan pemilik rukuh terkait pembongkaran paksa area depan tempat mereka berjualan. Gandhi mengatakan kehadiran Darmadi di lokasi pembongkaran paksa itu juga merupakan permintaan masyarakat. Darmadi yang merupakan kolega separtainya itu hanya ingin menyerap geluhan dari masyarakat setempat. Sebab Darmadi juga berasal dari Daerah Pemilihan atau DAPIL 3 DKI Jakarta yang mencakup Jakarta Utara. Riang Prasetya telah melaporkan pelanggaran yang dilakukan pemilik rukuh sejak 2019 lalu, tetapi tak kunjung ditindak lanjuti oleh pemerintah setempat. Pemkot Jakarta Utara baru menindak rukuh-rukuh nakal tersebut pada 24 Mei 2023 setelah masalah tersebut ramai diberitakan media dan menjadi perhatian masyarakat luas. Penertiban dilakukan setelah Pemkot Jakarta Utara memberikan waktu 4 hari kepada pemilik rukuh untuk membongkar mandiri area yang mencaplok bau jalan dan menutup saluran air. Begitu eksekusi pembongkaran dimulai, penyewa dan karyawan rukuh ramai-ramai menggeruduk kantor yang prasetya. Sambil membawa sepanduk berukuran besar, mereka perjalan dari rukuh menuju kantor riang. Mereka berteriak sambil menabuh ember plastik meminta riang untuk keluar dari kantornya. Riang diminta menghadap massa dan menolak pembongkaran rukuh tersebut. Oke, terkait dengan Ghani tadi saya sudah sampaikan. Untuk saudara Ghani, Anda sebagai anggota Dewan ya, DPRD DKI Jakarta, jangan bermain politik di lingkungan saya, jangan bermain politik mempolitisir kejadian yang ada di lingkungan saya. Anda adalah seorang Dewan, Anda pasti seorang terpelajar, terdidik, ya kan? Anda harus punya etika. Anda boleh saja datang ke sana, tapi Anda juga harus datang ke saya juga. Jangan Anda datang ke sana, tidak datang ke saya. Tiba-tiba setelah Anda pergi, mereka demo lanjutan. Lalu apa yang Anda sampaikan ke mereka? Ingat, Ghani, ini sudah rananya pemerintah. Nanti nggak? Rananya pemerintah. Kamu sudah bukan lagi kapasitasnya. Sudah tinggal eksekusi, eksekusi itu jalan. Jangan kamu memperkerukadaan. Jangan bermain-main di area yang kotor. Itu pesan saya buat kamu ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.